Pertanyaan dari Elwa02 Balikan kah? Bener kan? Emang semua pertanyaannya begini Jadi satu saling komitmen satu sama lain Kita lagi mencoba untuk menjalani Tapi kalau misalnya dibilang pacaran Belum ada kata jadian Cuman kita ya saling Takkan ada habisnya jika membahas Soal sosok wanita yang tengah diisukan Dekat dengan Haris Friza Hafizah Anjani turut memberikan tanggapan Tentang kedekatan Haris Friza Dan Cutsifa yang saat ini kian mesra Hafizah Anjani bahkan menyebut Jika kedekatan Haris Friza dan Cutsifa Hanya settingan di panggung Bahkan ia menyebut bahwa Cutsifa Telah merebut Haris darinya Tak hanya itu Hafizah Sapaan Akrafnya juga meminta Agar Haris Friza lebih selektif Dalam memilih pasangan Tak hanya memberi tanggapan Hafizah Anjani beri sindiran halus Untuk Cutsifa yang saat ini Tengah menjalani hubungan yang hangat Dengan Haris Friza Abang, Haris Friza Juga udah merasakan dekat Sama orang Aceh itu seperti apa Jadi, ada bahan perbandingan nih Jadi lebih smart lagilah Dalam berpikir untuk melanjutkan Yang serius atau tidaknya Kata Hafizah Anjani Hafizah bersegubuh dan berharap Agar Haris lebih bijak Dalam memilih pasangan ke depannya Rupanya hal itu adalah Ungkapan dari rasa sakit Yang mendalam yang dirasakannya Melihat kemesraan dan kedekatan Cutsifa dan Haris Yang selalu ditampakkan ke publik Menyikapi ungkapan Hafizah Cutsifa akhirnya memberikan Sepatah kata-kata Untuk mewakili ungkapan hatinya Untuk wanita yang disapa Hafizah itu Menurut Cutsifa Perasaan itu tidak bisa dipaksakan Untuk bisa bersama dengan siapapun Sedangkan hati berhak memilih Dengan siapa kita akan bahagia Jodoh itu sudah ada yang mengatur Jadi bagaimanapun dan sekuat apapun Kita mempertahankan hubungan Jika sudah tidak berjodoh Maka akan tetap berpisah Relakanlah seseorang yang pernah menemani kita Untuk bahagia dengan orang lain Karena kita hanya seorang insan Yang sudah memiliki takdir dan ketentuan Dari sang pencipta Ungkapan Cutsifa Sebagai pesan dan penutup Cutsifa berkata Jika nanti kita dipertemukan Dalam suatu kesempatan Semoga kita bisa bertemu Bersama pasangan kita masing-masing Melihat postingan dari ungkapan Dan pesan video Cutsifa yang beredar Banyak yang memberi tanggapan Dari berbagai para fans Di antara keduanya Di satu sisi para fans Hafizah Sangat menyayangkan Jika Haris dengan Sifa Akan segera melangsungkan Kejanjang serius Di sisi lain para fans Harsif mengatakan Jika Hafizah selalu Mengganggu hubungan Haris dan Sifa Seharusnya mengikhlaskan Haris dengan Sifa Para fans tidak suaka Dengan sikap Hafizah Yang selalu mengusik kebahagiaan Sifa Dan Haris Frieza Terbaru Haris Frieza ungkap hal paling romantis Yang sering dilakukan Cutsifa kepadanya Ia pun belak-belakan Mengungkap hal paling romantis Yang dilakukan Sifa padanya Dijuluki pasangan yang paling perhatian Aktor muda itu pun Membeberkan hal romantis Yang dilakukan oleh Sifa pada dirinya Bahkan Haris Frieza Tanpa malu-malu ketika ditanya Soal keromantisan Apa yang disukai dari Sifa Dilansir dari kanal Youtube Milik pribadinya Haris Frieza akhirnya Menceritakan perlakuan romantis Cutsifa Bagi Haris perlakuan romantis itu Ia dapatkan dari seseorang Sifa Dalam kehidupan sehari-hari Ternyata salah satu aktor Yang makin terkenal ini Mengaku senang Jika Cutsifa menyuapinya makan Ketika hendak makan romantis Kan setiap orang punya caranya Sendiri-sendiri ya Kata Haris Frieza Kalau caranya Cutsifa tuh Menurut aku ya Yang paling aku suka Kalau makan Dia selalu suapin aku Dia perhatian banget lah Pokoknya ungkap Haris Frieza Haris Frieza mengungkap Hal romantis yang dilakukan oleh Sifa Padanya memang harus ada Dalam sebuah hubungan Bahkan ia menyebut dirinya Manja pada Sifa Yang penting selama hubungan itu Masih baik-baik saja Haris Frieza juga mengaku senang Jika disuapi Cutsifa Kadang-kadang kalau pasangan itu Butuh yang kayak manja-manja Kan memang sudah seharusnya Tutur Haris Frieza Itulah berita pertama Lanjut ke berita selanjutnya Sinopsis Sinetron Tajwid Cinta Episode 93 Yang tayang hari ini Senin 13 Februari 2023 Kebahagiaan pun terpancar Dari raut wajah Dhafri Karena bisa kembali berkumpul Dengan Sifa istrinya Begitupun dengan Oki Yang kini bisa kembali bersama Dengan Tante Fero Yakni Mama Dari Oki Alina akhirnya harus Menelan pil pahit Karena rencananya Dengan Arman Untuk mencelakakan Sifa Di penjara itu gagal total Dan kini Alina Mencari cara lain Untuk mencelakakan Sifa Di satu sisi Dhafri dan Sifa Juga tanpa sengaja Melihat CCTV Atau kamera Yang diletakkan di rumah mereka Sehingga Dhafri dan Oki Kini mencari tahu Asal-muasal CCTV tersebut Penasaran? Bagaimana cerita sinetron Tajwid Cinta Episode 93 Tayang sore hari ini Senin tanggal 13 Februari Tahun 2023 Simak sinopsis Di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya